Ya, kabar dari Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo yang akhir pekan lalu rupanya berkunjung ke Singapura. Berarti libur panjang itu ya, kunjungan ke Singapura. Karena Jokowi meminta nasihat dari para ahli yang berasal di Singapura yang telah lebih dulu memiliki jaringan kereta angkutan masal atau MRT. Setelah menghabiskan akhir pekan di Singapura, Senin pagi Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo kembali bekerja. Di negeri Singa, rupanya Jokowi meminta nasihat ahli kepada pengelola moda transportasi masal di negeri tersebut. Pertimbangan ahli dari Singapura akan digunakan dalam perencanaan operasional dan pembangunan MRT Jakarta dan Jakarta Monorail yang akan segera dibangun. Jika disana kita mau minta salah dua atau salah tiga atau salah empat dari MRT Singapura untuk menjadi advisor kita. Karena ini bulan ini kan sudah mau insya Allah kita putuskan untuk dimulai. Dokumennya udah lantuk Pak? Hmm? Minggu-minggu ini udah kampung. Bulan ini akan berjalan Pak? Berjalan insya Allah udah. Menurut Jokowi, bantuan pertimbangan ahli dari Singapura dibutuhkan karena Indonesia belum mempunyai pengalaman dalam operasional MRT. Proyek MRT Jakarta sendiri yang dibiayai pinjaman lunak dari Jepang juga akan menggunakan teknologi dan sistem dari negeri matahari terbit itu. Julianus Chris Wantoro melaporkan dari Jakarta. Sementara itu terowongan penyeberangan bawah tanah di stasiun kota baru malang justru ini kebanjiran. Ya air yang menggendangi hingga setinggi lutut orang dewasa tersebut menyebabkan terowongan tidak dapat dilalui penumpang. Luapan air menggendangi terowongan bawah tanah di stasiun kota baru malang. Banjir setinggi lutut orang dewasa itu menghalangi akses penumpang kereta api. Terowongan bawah tanah ini biasanya digunakan sebagai tempat penyeberangan penumpang menuju jalur kereta api sesuai tujuan. Namun akibat banjir yang merendam, penumpang terpaksa harus berpindah jalur melalui rel kereta api. Banjir diduga disebabkan adanya sumbatan pada selokan jalan raya di sekitar stasiun. Air tak bisa mengalir sehingga meresap melalui gorong-gorong dan keluar di sela-sela dinding terowongan bawah tanah. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan banjir terowongan ini? Kelihitannya dari ujung kanan, dari ujung kanan, alir kanan, alir kanan. Pak, sebelumnya ini belum pernah terjadi Pak ya? Belum pernah terjadi. Dan kita kena patut melancar, baru-baru. Sebentar kemasi bahkan untuk merawang kita pompang dan kita usahakan asit-asit. Masih jalan kita lakukan, cukup. Cukup, cukup, cukup. Jalan kita lakukan, cukup. Lakukan saatan. Pihak stasiun akan melakukan penyedotan air yang menggenang di terowongan. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan terowongan bawah tanah ini sudah dapat berfungsi kembali. Nur Ramadan melaporkan dari Malang.